Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih telah menonton! 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 Namanya viremia, virus masuk ke dalam darah. Jadi memang bisa, campak ini, si morbili ini akan berkomplikasi ke penyakit lain. Nah, yang paling banyak itu karena dianya menginfeksi saluran pernafasan, saluran pernafasan, yaitu adalah pneumonia biasanya. Apalagi pada anak-anak itu banyak sekali kasus-kasus campak terus berkomplikasi ke pneumonia. Nah, yang kedua adalah encephalitis, yang itu adalah infeksi radang pada otak. Ini juga bisa mengakibatkan. Yang ketiga ada yang namanya otitis media, pada telinga. Jadi ada peradangan pada telinga bagian tengah biasanya. Ini juga merupakan komplikasi dari campak. Yang keempat, komplikasi yang memang anak-anak itu memiliki imun defesiensi berat, seperti anak-anak yang sudah ada HIV dari lahir, biasanya dia langsung ke komplikasi campaknya. Tidak menunjukkan dari gejala campaknya dulu, bisa langsung ke komplikasi campak yang mengakibatkan pneumonia yang berat, yang bisa mengakibatkan fatal atau kematian. Komplikasi yang paling harus diperhatikan atau harus kita sama-sama aware, kalau untuk anak-anak campak, itu tadi. Yang ketiga itu. Kalau untuk yang komplikasi lain, sepertinya jarang ya, karena dianya virus. Jadi yang paling banyak itu adalah komplikasi yang seperti yang disampaikan tadi. Biasanya kalau komplikasi ini terjadi, kalau misalnya saat apa, dokter? Yang pertama tentunya sudah diketahui, sudah tahu ini adalah penyakit campak, tetapi mungkin bahasa kitanya dibiarkan, atau tidak diberikan pengobatan yang seharusnya, pengobatan yang maksimal, lengah misalnya. Jadi virus yang masuk ke tubuh kita ini tidak ada perlawanan, tidak masuk ke pasif penyembuhan, makanya dia berlanjut ke komplikasi. Makanya virusnya akan makin banyak yang akan menyerbus, istilahnya itu, ke tubuh seseorang. Apalagi imunnya makin rendah. Biasanya kan kalau sudah sakit, anak-anak itu cenderung tidak mau makan. Apalagi ada komplik spot tadi, bianya seperti saryawan akan sakit, mau minum susah, mau makan susah. Terus tidak diberikan terapi suportif tadi, tidak diberikan suplemen vitamin A. Mungkin pasti akan memperbarah dari gejalanya yang akan mengakibatkan komplikasi. Biasanya kalau misalnya untuk campak, ini apa saja dok, hal-hal yang harus diperhatikan bagi anak-anak, ataupun orang dewasa yang terkena campak? Yang pertama yang harus kita perhatikan tentunya adalah gejala prodromalnya. Ini demam tinggi, seperti tadi ya demam tinggi. Kita berikan dulu terapi suportif pada orang-orang yang campak yang sudah menunjukkan gejala. Yang kedua, isolasi. Kalau memang sudah tahu ini adalah mengarah ke penyakit morbili atau campak, isolasi. Isolasi orang yang terkena campak ini dan menggunakan masker, seharusnya ya, baik di rumah. Jadi dia melindungi diri dia sendiri dan juga melindungi orang yang sehat, supaya tidak ditulari atau tidak terjangkit virus morbili ini, seperti itu. Itu adalah sebenarnya tujuan isolasi. Jadi ibu-ibu atau orang tua harus paham kalau tujuan isolasi itu bukan untuk mengurung anaknya, tetapi juga untuk melindungi anaknya supaya tidak terpapar virus yang lain di luar karena imunnya sedang rendah, dan juga untuk melindungi teman-temannya yang sehat supaya virusnya tidak menyulari ke teman-temannya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah tentunya nutrisi. Karena ini virus sebenarnya dia adalah safe limiting. Dia sebenarnya bisa penyembuhannya sendiri, bisa sembuh sendiri. Nah, akan tetapi tentunya harus dibarengi dengan nutrisi yang adekuat. Nutrisi yang adekuat, 4 sehat, 5 sempurna, harus ditambah dengan suplemen, vitamin, dan terapi seperti lainnya. Supaya imunitasnya itu semakin kuat, semakin tinggi. Supaya untuk melawan virusnya itu mati, seperti itu ya, hilang. Supaya dia cepat pulih dari campanya itu. Iya, baik. Tadi kan sempat disebutkan juga ya dok, untuk campak ini salah satunya dengan airborne dan juga droplet. Nah, salah satunya dengan batuk dan bersin ya dok. Sebenarnya untuk etika batuk dan bersin yang benar itu gimana dokter? Ya, kalau seseorang sudah batuk, bersin ya, Yang pertama, kita tenaga medis harus mengatakan, mengedukasi kepada pasien itu menggunakan masker. Yang pertama, menggunakan masker. Kalaupun memang tidak ya, tidak bisa atau tidak mau menggunakan masker, kita edukasi etika batuk. Etika batuk itu adalah dianya membatukan, tidak di tangan, tidak secara langsung ke depan orang, Tetapi di lengan bagian atas pasien tersebut, seperti itu. Tujuannya apa? Dan tidak boleh diludahkan kalau ada dahak atau apa, tidak boleh didahak di sembarangan ya, di sembarang tempat, seperti itu. Karena virusnya masih ada tuh di, apa namanya, di secretnya itu. Tentunya akan menulari orang lain, seperti itu. Tujuannya apa di sini? Ya, supaya harapannya virusnya tidak menular ke yang lain. Kalau dibatukannya di tangan, misalnya ya, batuknya di tangan, Pasti cenderung dia akan memegang tempat-tempat lain atau barang-barang lain Yang mungkin akan disentuh secara bersama dengan orang-orang lain pula. Nah, makanya dibatukan, megang ini, nanti misalnya siapa megang ini juga, yaudah terjangkit, misalnya seperti itu. Dan edukasi selanjutnya tentunya perbanyak untuk mencuci tangan, seperti itu ya. Untuk menjaga dirinya dan juga untuk menjaga orang-orang sekilirinya yang sehat. Berarti ada etikanya sendiri ya, dok. Ternyata batuk itu tidak boleh pakai tangan secara langsung, ternyata. Boleh memakai tisu atau lengan atas tadi ya, dok. Agar tidak terkena ke orang lain dan juga kita tidak dapat virus dari luar. Kalau misalnya lengan luar biasanya terkena virus juga ya, dok. Mungkin kita beralih, dok, kepada dokter Nabila nih, dok. Terkait dengan, tadi sudah dibahas sedikit mengenai nutrisi, pengobatan, suplementasi ya, dok. Nah, kalau misalnya pengobatan dari campak ini sebenarnya gimana, dok? Penanganan pertama yang bisa dilakukan untuk orang tua di rumah? Untuk campak sendiri tidak ada pengobatan yang spesifik. Karena sudah disupukan tadi sama dokter Elsa, campak merupakan infeksi virus. Dan sifatnya self-limited disease, artinya bisa sungguh sendiri. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu terapi suportif. Terapi suportif ini adalah pemberian terapi yang berguna untuk, satu, mengurangi gejala yang dialami. Dan, kedua, kita kondisikan agar sistem imunnya kuat. Kita bantu sistem imunnya biar kuat dan optimal melawan campak. Dengan terapi suportif salah satunya, dok. Kalo pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jalan pada warna berikut ini. Tetap bersama kami di Brando TVR di Bengkulu.